Dampak pandemi masih dirasakan mereka yang bekerja sebagai tukang tebang pohon atau belandong sejak ada pandemi. Mereka jarang mendapat pekerjaan, padahal sebelum ada pandemi mereka hampir setiap hari pernah tidak pernah libur. Adanya pandemi corona atau covid-19 selama hampir satu tahun terakhir ini, dirasakan beraneka ragam oleh berbagai kalangan masyarakat tak terkecuali para pekerja lapangan seperti juru tebang pohon. Seperti yang saat ini dirasakan oleh mentol. Pria kekar yang berprofesi sebagai penebang pohon dari Tunjung Seto, Kecamatan Sempor ini, merasakan penurunan permintaan penebangan pohon hingga 50 persen. Hal tersebut menurutnya disebabkan banyaknya calon konsumen yang menggagalkan order karena sulitnya ekonomi saat ini. Bila sebelum adanya pandemi, Bapak Ramah ini jarang sekali libur karena padatnya permintaan, kini dirinya bersama dua anak buahnya kerap kali sepi permintaan. Mentol berharap agar pandemi dapat segera berakhir dan perekonomian dapat pulih kembali seperti sedia kalah.